bagi manusia yang gak didalemin selama ini sebetulnya kebuka semua di KF kan sebetulnya kenapa di KF itu begitu mudah untuk, makanya kan aku bilang gak hitung-hitungan kalori lagi, kenapa? ya karena itu, tadi kan dia juga bilang kan di video itu apakah para manusia yang lebih pintar daripada hewan harus menghitung-hitung kalorinya sedangkan tikus aja saat dieksperimenin tanpa karbosan sekali satiety-nya, satiety-nya itu rasa kenyangnya saat makan real food, membuat mereka bisa unconsciously calorie restricted maksudnya menjaga pola makan, jadi kalau kita makan real food satiety-nya, makanya aku bilang sulit untuk ekses kalori kalau kita sudah KF makanya untuk long lasting weight management-nya jauh lebih mudah dibanding hitung kalori jangan jaga-jaga, misalnya kita masih ada karbonya jaga-jaga dan tadi juga ditunjukkan kuncinya, pentingnya serat pada saat si makan karbohidat apa? untuk mencegah respon insulin yang lompat tinggi kenapa? karena insulin yang store fat jadi sebenarnya kalau di diet sekarang itu menyalankan tinggi serat, sayur dan buah diperbanyak karena efek yang dipantau, yang dilihat ialah apa? berat badan bisa lebih stabil karena menahan lompatan insulin padahal mereka, kuncinya itu mereka ngerti bahwa mereka menahan respon insulin nah kalau yang kita lakukan benar-benar tidak memicu respon insulin yang sangat tinggi untuk unsur protein lemak memicu respon insulin tapi tidak terlalu tidak setinggi karbohidrat dan basal insulin kita naiknya nggak begitu tinggi saat kita makan, makanya untuk store fat bagi kita agak sulit walaupun makin kesininya makin mudah tapi tidak semudah kalau kita dengan karbohidrat tadi karena itu dibilang juga sel lemak itu hormon sensitif lipas, HSL yang fungsinya motong-motongin lantai triglycerid yang disimpan dalam lipidroblad menjadi glisterol dan free fatty acid itu sensitif terhadap insulin kalau basal insulinnya tinggi dia tidak akan aktif jadi tidak ada lemak yang dipotong dan tidak bisa dilepas ke darah makanya jadi kita energy craving jadi makanya tadi kan dibilang kalau dia makan apa yakiniku pakai nasi dia sudah lapar lagi kenapa? karena pada saat dia udah gula 2 jam 2 jam setelah makan gula itu kan harus kembali normal turun bahkan kalau makin lama mungkin turun makanya dia overnight pada saat dia sudah overnight fasting dia mengalami kesulitan untuk switching switching untuk mengakses lemaknya dia sendiri kenapa? karena basal insulinnya masih tinggi menahan lemaknya lipolisisnya optimal jadi makanya aku bilang di KF juga gitu di KF kalau kita udah kenyang paginya kita gak gampang lapar lebih gak lapar lagi kalau kita banyak gerak kenapa? karena begitu hormon insulinnya rendah HSL aktif motongin lipolisis tapi ngeluarinnya secukupnya sesuai kebutuhan pagi itu tapi kalau kita aktif bergerak di pagi hari meningkatkan adrenalin kita HSL-nya lebih aktif lagi lebih banyak energi yang lebih banyak triglyceride yang dipotong lantai glycerol dan free fatty acid-nya sehingga glycerolnya bisa jadi untuk gluconeogenesis free fatty acid-nya bisa untuk dipakai seluruh tubuh itulah kenapanya efek kita kalau udah jadi fat burning mode makin banyak aktif fisik kita malah lebih seger karena kita kita punya kemampuan untuk buka kulkas dan mengenali isi kulkas kita dalam tubuh nah itu dia makanya sebenarnya yang harusnya sih memang kalau orang udah KF itu kalau gak karena urusan duniawi misalnya dia hari libur atau apa harusnya dia lebih motivate untuk dia aktif secara fisik misalnya olahraga karena apa? karena secara fisiologinya kita lipolisisnya lebih tinggi dan saat dan itu udah 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 memerupakan modal kita untuk mulai bergerak tapi kalau kita kita tetap maksain diri kita mager terus ya otomatis lipolisisnya standar aja segitu aja akhirnya kita merasa kayak aku kok gak bisa kayak teman-teman lain yang seger gitu kalau pagi apa-apa nah itu kuncinya kuncinya begitu kita banyak gerak pagi hari itu ya kalau aku sangat olahraga tapi kalau minimal aktif fisik bergerak langsung seger langsung menunda lapar itu kuncinya sebenarnya jadi memaktifkan HSL kita untuk aktif motong intri di serit di dalam selemah kita sehingga lipolisisnya meningkat itu kuncinya baik ya mas reviewnya makin makin apa maksudnya confirm bahwa itu fisiologinya natural bukan sesuatu yang harus dikejer-kejer ibaratnya ya bukan yang harus dicokokin apapun supaya bisa ketosis gitu kan itu natural banget ya kuncinya ya mengerti fisiologi ibaratnya oke mas kita bisa langsung ini eh mas Tio kok ngilang bentar teman-teman ini mas Tio kok menghilang jadi teman-teman untuk video yang tadi tidak usah khawatir tetap aku akan upload di Rship.f linknya tadi sudah aku share di chat room ya jadi teman-teman tidak usah ini khawatir setiap TfH kalau ada videonya pasti aku akan upload di situ nah memang di di Google Drive itu masing-masing TfH ada foldernya sendiri-sendiri ya jadi lihat aja untuk yang nanti TfH malam ini berarti tanggal 18 Agustus nanti aku akan buat folder baru nah yang TfH-TfH sebelumnya itu juga ada foldernya masing-masing mas Tio kembali beredar tadi sempat putus ya gak tau kenapa itu putus dari mas apa dari aku enggak aku aman-aman aja makanya apa-apa karena aku wifi-nya kenceng iya oke ya jadi mengulang lagi jadi sebenarnya itu semua fisiologi normal natural jadi ketosis itu tidak harus dikejar-kejar harus mengonsumsi sesuatu supaya bisa ketosis memang awalnya butuh butuh waktu butuh untuk bisa transisi nah disitulah memang ada peran VCO tapi setelah ketosisnya tercapai ya sudah lepas aja karena tidak ada beda VCO dengan lemak di badan kita sendiri ya oke teman-teman kita mau sambut saya kembalikan ke mas Tio sebagai host untuk mbak Diyah nih narasumber kita malam ini silahkan mas ya siap malam ini ketemu kita mbak Diyah nih mbak Diyah di Batam sebuah Rio KF juga udah lama juga nah hari ini halo mbak Diyah mbak Diyah ya malam mas hari ini kita mau ini nih mau kepoin mbak Diyah nih mau kepoin mengenai pengalaman selama KF kenal dari mana terus gimana kendala-kendalanya di awal untuk kebutuhan apa mungkin ada kebutuhan menjalankan KF-nya awalnya atau memang pengen sehat aja terus gimana respon lingkungan keluarga saudara dan mungkin sejawat nah itu yang mungkin yang paling seru nah juga apa perbaikan yang dialami yang apa sih yang dialami saat ini dan mungkin kalau ada tambahan-tambahan lain boleh mongga mbak Diyah ya mungkin minta tolong ke mas itu ya mas Bobi siap siap oh mantap ya ini mbak satu terus mana lagi mas oke ini depo ya mbak nah ini ya oke udah lima oke oke ya sip jadi sama semua lah ya sebenarnya dekan dekan banget ya nih mas Tio saya kan saya yang tanya ke pasiennya apa keluhannya ibu bapak tapi malam ini kebalik ya saya yang kebalik 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 terima kasih Pak Ciar-Pacar ini pernah nanya terima kasih banyak Mas Tio udah mengundang ya saya kalau berat badan itu ketika lagi hamil jadi saya tokso tokso abortus dua kali jadi 2010 saya udah mulai hamil berat badannya tuh naik 10 kilo 10 kilo 10 kilo akhirnya totalnya 34 kilo naiknya keluarnya hanya 3,1 jadi 80-an berapa gitu ya stabil di angka 80 stabil di angka 80 karena saya setiap hari melihat slide-nya makrovac belajar apa sel jadi ya itu sebagai trigger ya memang harus turun berat badan jadi memang awalnya obes terakhir itu GDS saya sebelum saya balik ke VT lagi hampir 200 190 kalau gak salah HBS 1C pernah ngecek Mbak? ya? HBS 1C pernah ngecek? belum HBS 1C belum pernah jadi terakhir itu turun di 170 2000 2017 16 itu karena saya tanya bersama dokter objennya kadang kami dekat kan di dokter suka cerita kasih metformin 3x1 saya berharap berat badan turun ternyata gak turun juga stabil di angka 76 78 80 gitu aja 76 78 gak turun GDS tapi gula darah turun kan? turun iya tapi berat badannya gak turun gak yang mau diambil efek yang mau diambil efeknya itu berat badannya berat badannya juga kan kan waktu itu masih makan karbo kan? iya masih walaupun itu udah berat apa namanya makannya itu cuma 2 2 sendok gak turun juga jadi kalau kita makan di dokter langsung gitu ya di ininya saya yang paling sedikit tapi gak turun juga makanya di stabilnya 76 76 78 gitu gak turun jadi di 2017 awal kalau gak salah karena saya suka selancar di media sosial Facebook nah mulailah dikenal di situ ketofastosisnya itu ya jadi saya ada teman saya 2-3 orang gitu ya kita coba mereka sebulan saya lanjut tanggung gitu mereka cuma sebulan? iya mereka sebulan karena berat badannya stabil 55 jadi tersebut kecil hanya saya aja yang bermasalah di 80 76 78 itu gambarnya tadi 2015 2016 ya dari awalnya dari obesitasnya karena memang orang tua kan ada DM terus juga garis CA nya kuat oke Mbak Dia sedikit nanya nih tadi tertarik soalnya karena ini kaitannya sama background medisnya Mbak Dia spesialis patologi atau anatomi ya iya satu keluarga sama patologi klinis ini kalau mereka darah saya jaringan ya wah mantap ini Mas Dio lagi-lagi mikir tuh tapi pertanyaanku gini iya Mbak tadi suaranya putus-putus semua soalnya oh putus-putus aku aman-aman aja sinyal sinyal Mas Budi merah kalau sinyal aku masih lihat merah gak putih-putih Mas Dio putih Mas Dio putih aku aman aja putih aku dengar Mas Budi putus-putus dari tadi balik-balik dengar Mas Budi putus-putus soalnya putih semua ini putih semua iya nah sedikit ini dok apa waktu diresepkan metformin dan sempat itu berat badannya yang gak turun-turun ada ngalamin frustasi enggak terkait berusaha memahami ini kenapa gak turun-turun padahal sudah dikasih obat cerita tinggi karena dari sejumur saya lebih senior dari si objin biasanya saya marahin dikit gitu ya mana sih udah ngasih gini gitu lah malah di marahin bagaimanapun saya lebih yang usianya lebih dari mereka biasanya saya ngomongnya lebih bisa agak-agak gimana gitu jadi mereka bilang biasanya di pasien lain nah itu biasanya bisa gitu kok karena saya dipanggil mbak lebih tua dari mereka atau kakak atau mami kok dipanggil kak ini gak turun nah itulah mulai baca lagi baca lagi ah apa jajan-jajan hipotiroid kak atau memang udah diabetes yang mama memerlukan lebih dari si metformin padahal udah dikombinasikan dengan olahraga karena sabtu dan minggu itu saya ada di Batam karena sampai jumlah saya harus nyeberang lewat kapal karena jadi olahraga jalan keliling kompleks 1 kilo 2 kilo itu di hari sabtu dan hari enggak turun juga itu selama 3 tahun saya balik ke 2014 2014 2015 2016 2017 kenal KM bulan mau puasa jadi saya bilang sama teman saya yang satu kapal tiap hari sampai hari ini baca-baca benar gak sih ini keimuan karena sama-sama dokter dia radiologi saya PA jadi kita suka nyambung kita sama-sama suka belajar kayaknya sih bagus ini mbak bener farmakologinya biopinianya boleh kayaknya bagus ini banyak dokter kita coba satu bulan sebelum puasa dia dia bilang mbak ini aja kalau kita baca-baca di FI dia sudah puasa kalau gak salah karena nanti pas puasa itu banyak sekali dan sebagainya sudah puasa aja dan itu saya jalani tuwal pun masih belajar terus karena kan kita baca lagi kita review lagi semua yang masuk ke FB-nya ketua pas mantep mantep deh mas ini seru nih patologi antonostomy nih jadi kayaknya saya sendiri deh kalau saya udah tau kan saya pengurus pusat dan saya ketua cabang di sini jadi dari 600 hanya saya sendiri mereka on-off yang lainnya di Jakarta itu on-off waduh vioner vioner makanya sendiri tapi tapi ini mbak Dia ini anu loh mas apa maksudnya sempat sempat mencoba memahami apa biomolekulernya ya kan sering ngobrol sama aku di WA maksudnya mbak Dia cakap biomolekulernya makanya aku paling seneng kalau memang bisa kipap apa malah seneng kaget iya ada mas Tio ngobongi seneng banget ada dekan juga mas Tio lagi cari spark butter itu mbak Dia tapi memang ya tapi memang bagusnya KF itu ya kak aku malah alhamdulillah banyak dokter-dokter yang join KF karena mereka mempelajari KF-nya bisa dirasionalisasikan dan bisa kalau yang memahami kayak biokimia apa sebagainya semua penjelasan kita masuk ke mereka gitu mungkin kalau yang yang terlalu banyak praktek yang udah lupa biokimia mungkin masih pakai normal lama oh kolesterol ini jadi kayak gak mau membuka hal yang baru tapi kalau yang kalau yang benar-benar mendalami justru malah tertarik oh ini mungkin kalau mbak lihat selama kan ceritanya kan sering surfing-surfing di Facebook kan di Facebook kan juga mungkin banyak grup-grup diet lain betul gak mbak iya betul mungkin mbak pernah nanya banyak-banyak ada gak yang seteknik teknikal kita yang menjelaskannya secara fisial gak apa-apa teknikal kita ada gak gak ada kan saya lebih sukanya kalau yang punya mas Tio itu dia tidak terlalu jelimet gitu ya kalau misalnya bahasa awamnya tuh ya mudah dipahami enaknya gitu jadi gak usah ini udah terlalu ribet bacanya atau pakem-pakemnya nah kalau di AF ini dia lebih mudah dan lebih ya itu lebih mudah dipahami dan lebih mudah di aplikasi yang penting itu aja aplikasi dan dan pada saat di aplikasi nyaman nyaman gitu betul maksudnya gak ada keselitan ya orang kan takut dengan komplikasinya efek sampingnya dan seterusnya kan makanya mereka misalnya ada diet A B, C, D kalau di itu kan ketogeniknya aja banyak sekali belum lagi yang vegan sampai apalah gitu ya ya harus dibuka satu-satu sih memang ada plus minusnya di tempat-tempat lain ya yang paling nyaman paling mudah diaplikasikan setiap saat gitu ya ya ketopastosis karena dia dia multi multi dimensi ya bukan cuma kan kalau di tempat lain hanya makan aja ya sedangkan saya paling suka karena saya terus terang aja memaaf saya gak bisa masak jadi kalau selamat makan hewani aduh udah itu gampang banget itu aja enaknya disitu kalau saya nyaman oke mbak dia lanjut mbak cati ceritanya habis kenal KF terus sempat ngasih coba ke beberapa pasien satu bulan habis itu mbak dia sendiri nerapin nah sampai sejak itu apa lagi yang dialami mbak sharing dong sama sama ya kalau saya baca di pengalaman teman-teman semua di grup itu mirip-mirip aja gitu ya efek-efeknya yang diterima ketika awal-awal mirip-mirip sama gitu hanya kebetulan saya dapatnya di hari libur di hari sampe di hari minggu dan saya dokter jadi saya oh ya sudah saya tidur sudah itu aja saya gak terlalu rewel dengan namanya macem-macem itulah disebutin satu-satu ya sudah saya di hari libur di satu minggu yang di rumah gitu saya tidur saya kekirkan sudah selesai habis tidur gitu mendingan langsung besoknya mendingan ada vertigo BAB-nya susah gitu ya apa namanya saya di kulit karena saya alergi jadi hasilnya detox-nya itu di kulit habis itu dia selesai sudah dikasih kayak dulu pernah saya bilang kopi gak mempan di VTO saya ganti di kopi dimana itu yaudah bagus cepat kayaknya kayaknya ada kesan waktu pertama kali ngalamin proses adaptasi itu reaksi-reaksi yang muncul ada sempat gak kepikiran oh ini jangan-jangan karena KF-nya nih karena baca saya suka hobi baca saya selesai lebih dulu itu itu kendalanya banyak orang di grup kendalanya banyak orang di grup banyak karembangnya dibanding bacanya ya itu karena lihat orang lain soalnya sih ini begini begini oh ya sudah gitu karena kan mungkin salah satu positifnya karena saya dokter ya sudah gitu saya tahu oh ya ini seperti si efeksi A oh ini berarti si efeksi B oh ini seperti FCC ya sudah gitu aja baca aja baca pengalaman orang itu kan pengalaman yang buat kita juga guru yang bagus dan juga menenangkan pastinya ya oh ternyata saya gak sendirian ya betul gak usah ya gak usah rewel gak usah rewel sama karena keluhannya kan itu aja kayaknya kayaknya Mbak Dia sama Mas Tio ini memang sudah satu frekuensi sama-sama biomolekuler jadi begitu ada yang rewel tentang Mas ini kenapa sih aku ngalamin ini udah musik jawabinnya udah tidur aja gitu kalau 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 kita sering ngobrolnya apa CA cancer dan sebagainya gitu karena kan saya tiap hari bertemu mereka jadi ya itu jatuh bangun di pasien kan tadi rencananya tahun ini kita mau mengadakan seminar ya Mas Tio ya sama Mbak Esi iya udah gitu cuman pandemi pandemi jadi ya mudah-mudahan lah tahun-tahun depan banyak yang banyak yang batal juga Mbak sebenarnya seminar Semarang seminar Solo banyak yang jadi itu sayang ya karena kan saya di kota kecil ya pulau itu cuma jumlah penduduknya berapa cuma 200 ribu tapi setiap hari itu ada pasien CA-nya CA Mami terus kemudian reproduksi ya dan lain banyak berarti ada something wrong nih dengan makanan di sekitar situ ada yang salah kayaknya nih kalau Mbak perhatikan apa tinggi lemak tinggi karbo ya yang di sana orang makan ya maksudnya nasinya banyak atau mereka makannya yang berlemak-lemak yang bakar-bakaran mungkin yang goreng-gorengan berlemak kalau di badan aku lupa kasnya apa sih masakannya melayu karena ada campuran kalau seafood kan lebih karena makanan padang ya lebih karena makanan padang ya iya betul campuran jadi gulainya banyak nasinya banyak juga ya dan orang sana itu semua suka hewani iya masalahnya pakai nasi iya betul hewaninya banyak pakai nasi ya itu resep disaster makanya kan kita kan makanya jangan salah kalau kita agak susah merubah persepsi apa persepsi yang sudah jadi norma sekarang ini normanya ialah kalau tinggi hewani tinggi lemak dan sebagainya itu bakal menyebabkan banyak penyakit ya sebetulnya kita gak bisa nyalain mereka sih karena mereka lupa melihat faktorial yang bagi mereka normal yang bagi mereka tidak berbahaya itu nasi jadi karena nasi itu makanan utamanya jadi kalau kalau dulu kalau memang betul kalau memang kita memperbanyak unsur hewannya kayak tadi bilang kan yang tadi di videonya mas Budi makan nasi pakai yakin niku walaupun yakin nikunya banyak pagi-pagi udah lapor lagi itu udah hewan itu tapi kalau benar-benar yakin nikunya aja pagi-pagi gak lapor lagi jadi kalau kita makan nasi terus kita ya memang kalau ingat-ingat dulu kita kan pengennya kan lauknya juga nambah terus kan kalau pakai nasi kayaknya enak gitu kayak misalnya kalau kita makan nasi padang wah nambah rendang lagi nambah ayam lagi kalau kita masih bisa makan terus ya kita makan terus kayaknya kayaknya lebih banyak makannya dibanding kayaknya aku kalau ke padang itu kalau ngeliat orang makan itu kayak kok kuat ya karena mereka benar-benar nasinya penuh disini yang yang lauknya kecil-kecil piring-piringnya itu kalau di padang udah itu mereka bisa aku kalau disuruh ke padang lagi misalnya masih makan rame-rame keluarga gitu ke padang kayak dulu-dulu gitu pas marah kan aku mungkin ngambil beberapa lauk aja udah gitu loh kayaknya gak mampu kalau itu kalau dulu tuh memang aku inget banget aku kalau ada nasinya wah kayaknya maunya nambah terus nah memang itu disaster resepi maksudnya high fat high carb itu udah udah bener-bener resiko membuat seseorang menjadi insulin resistant sindrom metabolik dan akhirnya nazum zalik bisa jadi CA dan berbagai macam penyakit lainnya jadi tapi tapi karena karena normanya nasi itu selalu ada jadi anggapan awamnya ialah umumnya ialah ya gana kebanyakan hewaninya makanya aku juga gak pernah setuju sama orang yang makan tinggi lemak di kondisi masih makan karbo aku bilang jangan kalau masih gak bisa lepas karbo karena suatu hal jangan pernah tinggi lemak ya udah bener ikutin di sisi imbang gak salah ya itu memang anjuran paling bener di kondisi orang gak ngerti dan gak tau resepnya seperti kita sekarang kalau kita kan memang tidak melawan kodratnya kita kan tidak melawan palatabilitas di mulut kita kan ya basicnya manusia kan rasa lemak itu kan udah jutaan tahun menjadi rasa yang dicari maksudnya gurihnya apanya gitu dari sumber hewani itu gak bisa dibohongi soalnya ya makin menarik ini tapi kayaknya memang sudah satu bahasa nih Mbak Dia sama Mas Tio jadi kita mesti kore-kore nih soalnya udah jambung duluan soalnya biolog udah dapet Mbak Dia waktu nerapin itu boleh dibilang Mbak Dia ini tadi sempat bilang head ya headnya ya kepala di kepala di Tommy jadi kalau mau rapin maksudnya sempat ngasih tahu karena secara secara biogimianya fisiologinya memang no problem bisa langsung dapet jadi relatif tidak ada perlawanan ya maksudnya tidak ada resistensi paling cuman yang tadi Mbak Dia bilang on off ya teman-teman ya tapi mereka sempat sempat maksudnya merasakan manfaat ya rata-rata on offnya karena apa Mbak ya alasan mereka terutama ya betul jadi saya ingat kenapa saya paling keras di grup ya saya bilang tidak boleh cheating saya penganut keras itu karena saya ingat waktu saya sekolah kata Prof Sarifuddin ujian yang sesungguhnya adalah ketika di masyarakat ya itu makanya benar-benar kita ketika di luar ya di luar rumah ya itulah ujian kita ya itulah makanya warrior-nya itu ya itu di luar mantap-mantap di warrior-nya itu ya karena itu kita memang makanya kita harus know your battlefield harus tahu medan perang kita sebenarnya dimana dengan warrior di jaman modern seperti sekarang battlefield kita ya lingkungan kita sekitar kita harus berani dare to declare maksudnya siapapun itu mau kita diundang sama siapa-siapa kalau kita dipaksa kita harus declare saya gak bisa harusnya di declare jangan-jangan ngikutin arus harus jadi leader of our own ya alhamdulillah udah jadi leader kalau mbak dia walaupun untuk diri sendiri dan walaupun juga bisa leading orang lain itu bagus aku bilang lebih baik menjadi leader daripada jadi follower jadi kita kalau tahu itu benar ya kita pertahankan kebenaran jangan jadi yes man gitu maksudnya oh iya dia gak enak sama dia udah lah gak apa-apa dimakan dikit gini-gini harus berhenti say no gitu loh iya betul iya karena kalau gak nanti sekali cheating itu kalau orang sekali cheating itu bakal cheating lagi kalau cheating lagi gak bisa berhenti akhirnya oh biasanya kayak gitu iya betul betul mas Tia iya betul betul mas Tia itu makanya saya keras disitu karena saya ini kan sekretaris komite medik koma sakit jadi kalau acara makan-makan saya yang I.O. nya nah itu semua akan saya service apapun termasuk maaf ya kalau lihat di metro saya itu ada dureng tapi saya gak sama sekali tidak hanya foto-foto saja dan mereka semua tahu kalau saya memang ikut ini kan KF dan tidak akan pernah menentu gitu apa hanya foto-foto ya itu dan karena saya menghormati mereka akhirnya mereka menghormati saya kalau misalnya ada cara pasti oh iya buat kakak buat mami buat mbak itu adalah ayam atau telur nah itu macam persiapan gitu makanya Alhamdulillah selama ini saya gak pernah dibuli atau ada gesekan walaupun gesekan halus itu Alhamdulillah gak ada ya itu itu ya artinya kalau kita berani declare kita di respect emang betul emang betul itu caranya mau satu kantor mau kita di kantor kita semua pada awalnya pada bilang kita makannya kok makannya beda sendiri sih kok gini kok gak nikmatin hidup sih tapi with time seiring waktu mereka respect sama kita karena kita bisa berani declare bahwa ya memang ini gak hidup gue sekarang walaupun mau ditakut-takutin iya in aja tapi nanti kan seiring waktu akhirnya mereka kayak di tefal kemarin aku bilang akhirnya mereka ya gue tau ini bagus tapi gue gak bisa kayak lu paling gitu doang betul betul gue gak bisa kayak lu karena kayaknya berat banget gitu loh tapi kalau bisa ya jadi akhirnya mereka malah respect malah salut gini dengan maksudnya salut dengan konsistensi kita determinasi kita dalam menjainkan lifestyle ini walaupun makin lama kan bukan makin sulit tapi malah makin mudah kan maksudnya gak driving dulu ya pokoknya biasa aja yang biasa aja maksudnya gak dibuat-buat kalau di awal mungkin mesti nahan-nahan nafsu dulu tapi seiring waktu kan udah gak punah nafsu memang udah biasa aja biasa aja betul itu rahasianya setahun pertama itu kalau mau ada seminar mau pergi dan semuanya itu wah aku bawa ini ABCD sekarang cuek aja sekarang udah biasa aja kan kalau dulu aku masih banyak soalnya di Japriama wari-wari yang masih dibahas setahun juga sih mereka mau kesini enaknya supaya saya gak cheating bahwa apa ya kayaknya semua itu harus lengkap dulu sebelum itu kalau aku sih mau diundang seminar kemanapun mau kemana atau pergi kemanapun aku udah gak pusing sekarang maksudnya akhirnya nanti biasa aja di awal kayaknya kita mesti ada biaya besar yang harus kita siapkan untuk jalanin lifestyle ini supaya kita gak cheating gimana-gimana akhirnya akhirnya kita deh in time waktu waktu yang bakal bilang bahwa bahwa menjalan makanya gini kenapa di KF itu banyak banget yang bertahun-tahun karena akhirnya mudah bukan makin sulit jadi makin lama makin lama dia gini kalau kalau Mbak Dia mungkin dulu kan pernah kan mungkin jalanin diet yang ngurangin kalori pasti pernah dong jaman-jaman tadi itu frustasi tapi Mbak Mbak merasakan bahwa pada waktu itu Mbak menahan sesuatu maksudnya menahan rasa laparnya menahan rasa pengen nambahnya menahan kalau tahu kalau tenaganya berkurang kan semua pasti berasa jadi kayak kayak gak bener-bener bisa lepas total tapi aduh kayaknya Mbak tahu Mbak sedang diet gitu ini aku lagi diet nih jadi Mbak ngurangin nasi itu Mbak tahu Mbak sedang diet tapi kalau sekarang Mbak ngerasa Mbak diet enggak kan kayak lifestyle aja kan itu itu yang aku maksud jadi jadi orang-orang yang jalanin KF itu banyak yang sampai bertahun-tahun mungkin agak amazed dibanding mungkin kalau di medsos kan melihat banyak diet banget ngetren diet mayolah apa coba pada ngilang kemana karena kan udah udah kayak dibilangnya musiman ya insya Allah kalau aku bilang KF ini bukan karena ini bukan diet insya Allah bukan musiman justru insya Allah aku bilang malah makin banyak bertambah karena ini akhirnya nemuin the true lifestyle maksudnya lifestyle yang bisa yang bisa jaga weight management secara long term bener-bener long term ya kita kita buktikan long termnya tahun depan kita 5 tahun kita buktiannya long term kita nanti 10 tahun kayak gimana kita lihat long termnya masih fluktuatif gak berat badan kita kalau dibanding diet-diet dulu kan nanti kelihatan semua derilnya seperti apa jadi yang mungkin di awal kita 2016 2017 banyak yang bilang kita fat diet fat diet lihat aja nanti lihat aja nanti yang jelas waktu dulu nerapin diet ngurangin kalori ya jelas mbak dia selain menderita maksudnya merasa ini diet dan juga galau mas ya betul karena gak turun galau gak turun turun ya itulah gula darahnya pun gak turun drastis ya gak signifik kan kalau saya bilang sih yang berperan yang berperan waktu itu metformin maksudnya metformin kan kurang kan metformin kan basal glukoneogenesis maksudnya kan geng dasarnya ditekan makanya iya makanya kesannya kayak kelihatannya turun padahal yang diturunin itu bukan yang atasnya tapi yang bawahnya doang walaupun gak signifikan nah begitu kalau sekarang mbak gak menumpuk apapun di atasnya jadi yang banyak sekarang gula darahnya gula darahnya gula darahnya gula darah gula darah guladah 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 gak ada faktor tambahan dari luar lagi makanya lebih mudah makanya kenapa bagi para orang diabetes atau orang yang punya masalah insulin resistan kenapa untuk gaya hidup paling mudah yalah KF kenapa karena dia cuma perlu mengontrol insulinnya pankresnya sekarang tetap mesecresikan insulin jadi insulin tetap selalu disecresikan jadi orang kadang-kadang nih bagi yang masih nyubi yang ketonton mungkin mikir kalau gak makan karbo insulin gak perlu gak kepake dong pankres nganggur dong enggak gak ada itu jadi pankres itu selalu bekerja gak boleh insulin sampai hilang kalau insulin yang hilang insulin yang gak ada sama sekali kamu ketosidosis gak perlu makan apa-apa ketosidosis kalau insulin gak ada jadi pankres itu selalu merespon terhadap glukoneogenesis kalau dulu setiap habis makan pankres merespon dua merespon glukoneogenesis gula buatan liver merespon gula dari makanan serapan dari tubuh makanya insulin makanya insulin spike kayak tadi di video mas Budi yang makin karbohidrat refined karbohidrat itu begitu melompatkan insulin sedangkan kapasiti penyimpanan glukogen kita untuk penyimpanan gula sementara hanya 200-300 gram di otot tapi itu dengan kondisi otot yang sudah dikosongin ya kalau kita mager gak bakal disi 200-300 gram di otot paling cuman disi 50-60 gram di otot karena dipakai buat aktivitas fisik yang ringan jadi 200-300 gram glukogen di otot itu kapasiti maksimal otot pada saat habis di train yang benar-benar intens tapi kalau kalau liver memang bisa disi sampai 70-80 gram tapi pada saat yang makan glukosa glukogen di liver juga gak benar-benar kosong nol terus baru disi 70-80 gram itu tetap masih ada bahasanya masih ada kan untuk glukogen jadi masih bisa bisa aja masih ada 50 gram jadi untuk menungin sampai 70-80 gram gak cepat dari karbo makanya makan karbo itu makan karbo itu lebih cepat kelihatan ekses gulanya ini akhirnya mau taruh dimana akhirnya kan salah satunya storage di tubuh kita itu cuma sel lemak akhirnya glukos itu harus mendengarkan sinyal insulin itu kuncinya jadi dulu pada saat belum KF insulin itu respon dua glukoneogenesis gula buatan liver itu basicnya karena dia harus selalu merespon supaya kalau insulin tidak merespon ke glukoneogenesis glukogenesis gak ada yang nyetopin gulanya tinggi terus itu pasti dan kalau insulin gak ada sama sekali lemaknya dari gudang ambrol semua lipolisisnya 12 makanya fungsi insulin fungsi basal insulin itu yalah menghentikan glukoneogenesis menjaga glukoneogenesis tidak berlebihan gula buatan liver juga menjaga lipolisis tidak berlebihan karena karena dia kayak insulin itu fungsinya fine-tuning fine-tuning dengan HSL supaya motong triglycerin jangan kebanyakan nih kalaupun habis dipotong karena fine-tuning harus di-recycle lagi jadi free fatty acid yang terlepas dari triglycerin sebelumnya harus bisa diikat kembali jadi triglycerin lagi jadi flow-nya kayak ada fatty acid cycling tapi dia ngelepas FFL-nya bertahap dikit-dikit nanti begitu HSL-nya muternya lebih kenceng motongnya lebih kenceng misalnya kayak dipicu adrenalin nah baru banyak artinya itu demand driven baru diizinkan lebih banyak fatty acid lepas untuk dipakai karena memang ada demand-nya dipicu oleh katekolamin karena kita aktif fisik misalnya karena ada demand dari tubuh tapi basic GNG-nya tetap dijaga pakai insulin kalau dulu sebelum KF begitu habis makan karbo double jadinya selain insulin menahan GNG insulin juga menahan karbonya dari makanan bergantung jumlahnya loadingnya nah kalau sekarang di KF kita kita sebetulnya cuma menahan GNG nah mas katanya protein dan lemak juga memicu insulin betul tapi memicunya lewat mana kan gak direct kan protein dan insulin tidak direct menjadi glukos protein dan lemak walaupun unsur glisterolnya bisa jadi glukos unsur glukogenik aminoasid bisa jadi glukos tapi semua prosesnya kan melalui jalurnya glukonegidesis jadi in the end saat tidak makan karbo sama sekali respon insulin itu cuma fine tuning sama gula buatan liver itu tok dan makin lama kita ketosis karena tubuh kita harus hemat gula GNG jadi lebih terkontrol maksudnya glukogenesis dibuat secukupnya atau demand driven dan pankreas tidak kerja keras harus counter regulate GNG plus karbo dari makanan lagi itu itu kuncinya kuncinya fisiologi kita dan itu memang normalnya Pak Misha seperti itu dasar ini gara-gara karena tadi Mas Tio bilang newbie dan juga Mbak Dia juga menekankan pentingnya membaca ini teman-teman yang tadi dibawas Matthew itu ada di jalur Youtube-nya kita dulu sempat dibahas topik fatty acid cycling nanti search itu di sana di playlistnya belajar KF dari founder itu ada lipotoxicity juga kalau yang mau belajar keriting istilah biomolekuler tidak apa-apa tapi habis itu jadi pede tidak gampang dibully ibaratnya sama kayak Mbak Dia ini pakemnya kuat tidak mudah nah ini aku mau undang Mas Tio dan juga Mbak Dia kebetulan ini juga patologi anatomi newbie di kita kebetulan hadir Mbak Putri Rahma halo Mbak Putri selamat malam selamat malam saya sedikit cerita supaya menyingkat ini dia mau menanyakan hasil CT scan kontras ada curiga malignasi DD kolistis aku gak tahu singkatannya DD ini apa mungkin Mbak Dia lebih paham tampak multiple nodule di lobus kanan-kiri hepar dan pebesaran KGB kelenjar geta bening ini sekarang saya menjalani KF selama satu minggu setiap hari sakitnya berpindah-pindah nah ini beliau nanyain gimana supaya sakit ini bisa di treatment khususnya di bagian perut terima kasih ya monggo Mbak Dia dulu kali ya silahkan Mbak Dia tadi kan baru tujuh hari kan masih baru tujuh hari kan iya betul baru tujuh hari udah sepuluh hari mas oh sekarang sepuluh hari sekarang sudah sepuluh hari mas ya BAB-nya lancar gak? ya BAB-nya ini saya mewakili Pak Mas Tio adik saya kesakitan oh iya BAB-nya lancar gak? bayan-bayan BAB-nya hari ini belum sih Pak tapi kemarin-kemarin lancar kemarin-kemarin lancar lancar Pak ada 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 dibantu IHA gak? oh iya IHA 6 kali Pak per 3 jam IHA sama VCO gini kalau ada rasa mual gak? ada ada mual ada terus-terusan mualnya nah VCO-nya lepas dulu oh VCO-nya lepas dulu oke kalau sama Mas Tio Mual VCO lepas dulu nah terus IHA-nya diminum sama dioles di anus oh iya udah itu Pak sudah dilakukan Pak ya kalau misalnya 2 hari gak BAB B Bantu Mikrolak atau T Dalun Jati oh oke oke dia kan dia kan problemnya di Hefani pokoknya dia detoxnya harus bener-bener lancar karena semakin gak lancar detoxnya dia inflamasinya masih di lokasinya daerah situ dia lokasinya memang kan sebelum itu tadi kan hasil hasil radiologinya kan sebelum KF kan ya ya betul oh iya ini ini ngewakilin siapa adiknya Pak adiknya 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 umurnya umurnya adik saya 45 45 45 ada prediabet atau diabetes gak ada gak ada normal weight apa sedikit overweight atau overweight overweight agak over oke ada over Pak mungkin 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 tapi kan belum pernah ngecek HbA1nya juga kan belum sih Pak belum jadi belum tahu biasanya memang obese dan prediabet itu ialah kombinasi yang silent jadi kadang-kadang orang obese karena tidak itu tidak merasa dia itu sebenarnya HbA1nya juga kalau aku prediksi aku sih pasti di atas lima tengah di atas enam lah dan mungkin problem sebelum-sebelumnya sembelit bukan gak pernah Pak gak pernah dulunya sebelum ada gejala sebelum sebelum diaklonsa gak ada gak ada Pak tapi tapi tiba-tiba sekarang udah ada masa udah ada masa makanya bingung itu itu kerasanya dari kapan Pak maksudnya mulai mulai ada gejala terus diperiksakan terus ada masa itu dari kapan berapa bulan yang sebelumnya sebulan sebelumnya Pak Tio sebelumnya baru berasa iya baru berasa baru berasa sudah ada CRM yang di cek loh pertama kali diperiksa dari indung telur dulu Mas indung telur katanya ada infeksi karena dia merasa daerah perut kan yang sakit terus waktu diperiksa indung telurnya katanya ada infeksi tetapi terus dikasih obat dikasih obat sembuh terus lama-lama kok nyeri ke jantung katanya periksa konsul dokter jantung jantung semuanya bagus ya kan gak dikasih obat akhirnya kok terus-terusan sakit perut sebelah kanan itu keras Pak besar perutnya besar itu agak keras akhirnya akhirnya dia coba pergi ke dokter dokter sarankan untuk di USG dulu gitu loh hasil USG memang hasilnya ada KGB katanya cuman untuk lebih jelas lagi harus di CT scan pakai kontras gitu nah dari hasil CT scan kontras itu ya itulah hasilnya makanya saya sarankan kan saya udah pengikut KETOS dalam 4 tahun Pak gitu makanya saya sarankan dia coba ikut KETOS ini baru diajak ya Pak udah capek tapi masih belum mau sekarang akhirnya mau Pak sekarang ngomong udah mau tapi udah merasa ada penurunan bijala gak dari mulai sebelum dan sudah sekarang sudah ada penurunan bijalanya belum ada lebih baiknya gak ada sih ada sih Pak cuman sakitnya itu berpindah-pindah sekarang gitu loh dibandingkan sebelum dia KETO sebelum dia KETO ikut KETO ini sakitnya memang luar biasa ya kan bahkan tidak bisa tidur miring Pak gitu loh ya setelah beberapa hari dia sudah rasakan udah bisa mulai agak miring ke kanan miring ke kiri gitu loh cuman sakitnya benar-benar artinya pembakakannya udah mengecil gitu ya Pak itu dia cuman yang ada di area enggak ya ada di area enggak belum Pak belum selama 10 hari ini ada main catel di area enggak belum ya belum ada ya belum ada Pak cuman pada waktu itu Pak oh ya waktu ikut kira-kira KETO karena saya kan ikuti dia dengan puasa 16 jam Pak gitu ya enggak waktu 3 hari jalani KETO dia BAB ya kan BAB itu ada keluar darah Pak sedikit gitu loh terus saya bilang saya bilang sama dia adik saya apakah waktu kamu sakit sebelum KETO pernah enggak mengalami seperti ini dia bilang enggak jadi saya membesarkan hati dia saya bilang ini proses dari KETO saya bilang ya kan karena kamu mengikuti KETO metabolismenmu sudah mulai diperbaiki saya bilang gitu Pak awalnya 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 10 kan pertama mulai langsung pakai IHA enggak waktu pertama mulai iya iya Pak udah langsung akutasi IHA boleh tahu enggak pada saat IHA masuk ada reaksi apa yang dirasakan oh sakit sekali Pak langsung bereaksi langsung bereaksi sakitnya luar biasa jadi dia bilang kalau setiap dia habis mengikuti IHA itu ya kata dia bilang sakitnya luar biasa gitu bagus berarti ada reaksi berarti imunnya berarti imunnya responsif jadi kalau kalau kita enggak ada problem ke IHA enggak harusnya enggak ada reaksi apa-apa tapi kalau ada problem itu perintah ke imunnya imunnya dan dan reaksinya itu ke lokasi dimana ada sel abnormalnya rasanya dimana waktu IHA masuk di daerah perutnya Pak sekitar perut ya itu ya memang ya berarti memang di situ lokasinya karena kan IHA itu sebenarnya kan enggak tahu dimana musuhnya dia cuma bikin alert seluruh tubuhnya dia supaya imunnya melek begitu imunnya melek lihat lokasi serat normal di sana diserang terus nah itu tetap dilanjutkan terus nah efeknya itu efeknya itu lebih signifikan IHA oral yang lewat sebeling wal lewat bawah lidah apa yang lewat intrarectal anus ini mana orangnya di oral mulut oral lebih kena ya lebih kena lebih kena berarti memang efeknya sistemiknya dia cocoknya dari situ tapi tetap yang anus tetap dijalankan terus karena kuncinya kalau ada masalah di liver yang selalu aku kejar itu detox BAB-nya jadi aku enggak mau sampai dia enggak BAB dua hari ya enggak boleh dua tiga hari enggak BAB karena karena semakin dia enggak bisa BAB aku takutnya SGOT SGBT-nya lompat jadi kalau tubuhnya sedang recovery alias ini lagi anggap aja nih secara tidak makan karbo otomatis kan sel-sel abnormal kan terseleksi yang tadinya tinggi pakai glukosa yang glikolitiknya tinggi jadi ciri khas ciri khas sel abnormal atau sel yang membelah cepat seperti CA itu dia itu pakai gulanya tinggi jadi begitu tidak makan karbohidrat dan tambahin fasting selnya ini teriak nah ini ini sekarang jadi double jadi double proses seleksi dari KF dan juga proses attack karena dipancing oleh IH jadi imunnya attack ke lokasi musuh ininya yang ini jadi ini penghancurannya agak cepat nih jadi penghancurannya jadi jadi kuncinya supaya HC tidak berlalu-lalu ialah apa imbangi proses perlu imbangi proses recovery-nya itu mengimbanginya dengan proses detoks yang cepat entah gimana caranya pipis harus lancar jadi tubuh itu punya dua jalur utama untuk detoksifikasi urin dan PAB gak boleh ada hambatan jadi kunci pertama untuk menghandle healing crisis terus satu lagi tidak boleh insomnia oke seperti seperti tadi yang Mbak Dia bilang dia juga mengalami healing crisis tapi dia tidur terus nah ikutin tidur dulu jangan jangan banyak penjaga jangan banyak pikiran jangan banyak stress bahwa tidur terus gak ada yang maksa olahraga olahraga gak usah dipikirin dulu itu nanti kalau udah fit kalau udah itu jadi walaupun olahraga lima pilar tapi bisa healing crisis jangan olahraga saranku kalau kalau tidur terus secara otomatis kan gak lapar otomatis kan secara otomatis kan memperpanjambuan sendiri puasa jadi puasanya itu puasa yang bukan dibuat-buat kalau terjaga mungkin masih cepat lapar betul gak karena masih awal mulai kalau terjaga masih cepat lapar tapi supaya gak cepat lapar jangan terjaga kalau perlu bangun pagi jam nanti tidur lagi kalau masih sakit-sakit bawa tidur jadi tidur itu ialah cara membius paling alami jadi dengan tidur rasa sakit-rasa sakitnya itu bisa berkurang kalau dia dia di kondisi healing crisis ini banyak terjaga banyak terjaga itu jadi kayak balik-balik sakit terus jadi pada saat dapat posisi pada saat dapat posisi sakitnya agak berkurang nih langsung bawa merem tidur itu kuncinya sering pokoknya selama ini selama ini masih berlangsung sering tidur aja gak apa-apa sering tidur nanti bangun misalnya udah lapar misalnya udah di atas lapar makan tidur lagi gak apa-apa pokoknya pokoknya dan kalau memang masih ada mual agar supaya visionya gak merasa mualnya jadi berlebih visionya kurangin dulu atau bisa diganti MCT misalnya tapi kalau MCT juga mual udah gak usah dulu deh yang penting gak makan karbo sama bawa tidur oke sama IHnya itu dua jalur itu aja dulu terus pak mau tanya kalau dia gak bisa tidur upamanya boleh dipakai obat tidur gak seperti antimo gitu pak ya sebetulnya sih aku prefernya sih alami ya oh alami makanya aku nih kok aku kok curiga nih 10 hari ini tidurnya kurang maksudnya aku curiga 10 hari ini tidurnya kurang maksudnya ya karena kesakitan terus pak nah itu makanya coba bantu 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 parasetamol aja untuk antinyirinya atau apa gitu yang antinyiri yang gak pokoknya antinyiri selain steroid ya iya antinyiri apa aja selain steroid selain dexamethason gitu puprenisolon itu jangan pokoknya yang antinyiri biasa aja buat bantu supaya gak supaya gak terlalu sakit tapi yang penting bisa tidur tapi kalau udah bisa tidur itu bagus karena itu obat itu pembius alami manusia ialah tidur berusaha tidur makin makin banyak tidurnya makin lancar jalur detoksnya makin makin cepat healing crisisnya berlalu karena ini kan karena ini kan karena ini kan masalahnya kan bukan masalah enteng maksudnya dia ada massa di liver karena ini jalur metabolik jadi liver itu organ metabolik utama manusia dan itu sangat penting bagi metabolisme secara overall jadi kuncinya ialah gimana itu cepat clear gitu masanya itu cepat luruh makanya insya Allah sih kalau aku minta dipantau per minimal sebulan lagi USG lagi jadi begitu nanti udah ngerasa udah ngerasa healing crisisnya berkurang udah mulai enak kan langsung USG lagi ada pengurangan massanya gak jadi kalau pengurangan massanya udah boleh ya misalnya ya kalau mau mengurah dulu sih USG kan USG cuma bisa bandingin before after yang sebelumnya tapi kalau mau city scan juga untuk bandingin kan juga udah ada beforenya nih juga tapi kan masalahnya kan beda dana kalau bisa city scan itu lebih akurat lagi jadi aku suruh sebulan lagi ini di sebulan lagi di kondisi healing crisisnya udah udah meredah ya maksudnya kalau masih ada gejala gak usah di city scan dulu tapi kalau udah meredah udah enak semua udah ada perbaikannya banyak baru cek lagi jadi kalau dipantau terus oh gitu ya pak oke terus apalagi itu ya pak mau tanya untuk fastingnya apakah berapa lama untuk 16 jam sambil tidur sambil tidur kalau udah tidur gak nanya fasting berapa jam tau-tau udah 20 jam aja makanya aku lagi berusaha ngejar tidurnya jadi gini kan bangun pagi nih bangun pagi supaya fastingnya gak berasa bawa merem berusaha merem lagi tidur jadi kayak ya kayak aku handle covid juga covid kalau pada saat orang muncul anorexia sickness atau apa mereka puasa panjang sampai 24 jam 23 jam itu kenapa mereka bisa karena mereka dalam kondisi anorexia sickness dan mereka juga dalam kondisi tidur yang sulit itu berpuasa di saat masih terjaga kalau belum adaptasi jadi untuk memudah puasanya sambil tidur karena yang dia butuhkan sekarang gimana caranya dia bisa biasanya aku yakin malamnya juga agak sulit kurang tidur tapi kalau misalnya gak malamnya kurang gantikan pagi atau siangnya bagaimanapun juga berusaha penuhin 68 jam sehari itu kayak gitu nanti nanti recovernya kalau tidurnya bagus bisa sampai 68 jam jalur datang saya lancar insya Allah itu cepat nanti prosesnya amin 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 jadi obat tidur gak disarankan ya yang alami aja ya pak kalau udah sampai bener-bener severe kondisinya boleh lah malah lebih lebih baik masukin obat dibanding efek buruk gak tidur lebih jelek dibanding minum obat tidur kalau memang harus dibantu bantu tapi coba dulu dengan yang ringan misalnya pakai paracetamol atau apa untuk kurangi sakitnya terus bisa lelap dan kuncinya satu jangan banyak pikiran kadang-kadang kalau udah 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 baca yang bikin yang bikin yang bikin tambah sakit itu sebetulnya yang bikin tambah sakit yang bikin sulit tidur itu apa karena tahu karena baru tahu ada masa jadi pikirannya itu udah gak karuan betul pikirannya udah gak karuan udah takut ini takut itu malah jadi stressnya tinggi justru musuh terbesar orang-orang orang-orang yang punya problem seperti ini yalah apa pikirannya dia sendiri makanya kan dari dari orang KF itu kan paling susah itu kan pilar kelima manajemen stress kenapa karena ya psikologi seseorang saat diponis sesuatu mereka pasti berubah jadi banyak lebih banyak takut apa-apa tapi itu aku gak tahu caranya gimana somehow harus bisa dilawan tenangin aja pokoknya bismillah aja udah gak usah gak usah itu pokoknya ikhtiar insya Allah sembuh dah jangan-jangan terlalu dipikirin takut ini takut itu takut pasrah aja kita serahkan sama Tuhan kita ikhti jalanin yakin yakin karena mind healing itu juga perlu jadi otak itu juga faktor penyentuh kesembuhan kalau kalau ininya banyak takutan banyak denial ya gak bisa susah kitanya harus bisa bisa ya aku gak tahu sih mungkin kalau teknik psikiatrinya disini aku gak terlalu pinter ya aku paling lemah kalau soal psikiatri cuman bagaimana caranya banyak yang beribadah apa tenangin diri jangan kosongin pikiran hidup dah kalau kita bahkan ada yang kalau bisa ngontrol pikiran sakit gak berasa aku gak bisa ngajarin tapi ya tapi bisa ngontrol pikiran supaya tenang apa-apa sakitnya kayak dirangkul sakitnya sakitnya kayak gak berasa aku gak bisa ngajarin tapi coba cari nih bawah merem bawah tenang sakitnya kayak didengerin rasa sakitnya lamar-lamar sakitnya kayak meredam sendiri relaksasinya matur umur sangat loh Pak Agus ya boleh boleh ini kalau aku boleh saranin coba berendam air hangat juga aku ada yang ada ada yang belajar jadi untuk penanahan juga ada yang belajar nafas Mbak Handi nih ngasih memasukkan bisa juga untuk relaksasi berendam air panas jadi pada saat kita mengalami fase healing crisis yang dibutuhkan itu yalah kita menyamankan diri tidur bagus datang selancar menyamankan diri pada saat healing crisis berlangsung itu kuncinya menyamankan diri ini orang macam-macam ada yang tekniknya bisa dengan yoga ada yang dia bisa berendam air hangat sauna atau ada yang dia biasanya bisa dipijat atau diurut atau gimana untuk pokoknya dia dapetin sisi relaksnya dia sehingga dia gak pusing gak stress gak apa udah sakit-sakit tapi kuncinya bawa tidur nah itu makanya karena ini posisi di hepar ini sensitif aku pantau nya itu selalu harus detoksnya lancar tidur bagus karena begitu tidur terganggu pasti glukonogenesisnya berlebihan karena posisi di hepar ini kenapa dia bisa dia dipabrik gula posisinya jadi gak makan karbo itu udah bener satu langkah tapi posisinya dia dipabrik gula mungkin kalau posisi masanya di tempat lain dia dia masih nunggu masih nunggu gula dari pabrik gulanya jadi liver itu pabrik gulanya tubuh jadi akses gulanya sebenarnya udah tinggi nih dia makanya ngontrolnya itu lebih sulit nih sebetulnya cuman bismillah aja udah jalanin makanya targetku gini targetnya pake iha gak sakit itu baru udah beres kalau pake iha masih sakit masih ada problemnya jadi jadi tujuan tujuan awal dulu aku ciptakan iha itu kenapa menutupi ketidaktahuan aku mengenai tubuh apa problemnya apa-apa jadi apa aku yakin sistem imunnya dia lebih tau siapa teman siapa lawan jadi kalau iha udah kena kemukosa dan ada berasa itu gak mungkin bohong walaupun kadang-kadang nih dulu suka ada ada orang yang yang apa oh saya dicek secara general gak apa-apa sampai di mungkin udah city scan dan sebagainya kayak gak ada masalah tapi begitu kena iha kerasa gak bisa bohong teknologi manusia gak bakal teknologi manusia gak bakal sesensitif imun kita kalau mengenali itu lawan pasti langsung kerasa makanya aku menanya begitu iha masuk reaksinya apa tak dah jadi anggap aja sistem imun tuh kayak dokter yang di dalam tubuh kita dia lebih tau mana sel yang sudah menjadi malignant abnormal atau memang sedang terinfeksi kalau kita kan selama ini mungkin ngandelin sesuatu yang ditembak dari luar untuk nyari ke dalam ini sesuatu yang di dalam untuk lebih detail lagi melihat mana teman dan lawan makanya target target sebelum yang sebulan itu aku suruh city scan itu kalau bisa pastikan iha masuk gak ada rasa artinya insya Allah memang gak ada rasa memang memang imunnya tidak menemukan something kurang lagi jadi kalau itu udah terjadi langsung cek insya Allah bener-bener masanya udah banyak berkurang oke oke terima kasih banyak Pak Argus terima kasih ya salam ketika aku nangkap poinnya kejar BAB supaya proses detok lancar terus perlancar karena liver itu organ detoksifikasi terus perlancar proses detoknya itu dengan perbanyak tidur nah faktor-faktor yang menunjang tidur ini yang harus juga dioptimalkan seperti aku ngasih masukannya agak sulit maksudnya dibantu ada yang relaksasi ada yang yoga kalau aku sih mungkin kalau itu berendama air hangat ada yang tadi cocok-cocok kan sih nggak semua orang dengan reaksasi jadi dia harus menemukan poinnya di mana dia bisa dapat relaksnya dia bisa dapat istirahatnya dia supaya dia optimal itu itu sifatnya lebih individual makanya aku nggak bisa nggak terlalu menguasain untuk manajemen stress sama memberikan kenyamanan karena kenyamanan masing-masing orang kan mungkin didapatkannya kan beda-beda aku sih belajar dari Mas Tio tuh kalau lagi lagi sumpek ya kan atau lagi bukan sumpek sih Mas Tio nggak pernah sumpek tapi dia bisa punya waktunya dia bisa punya waktunya khusus kalau hari weekend itu dia off itu handphone nah itu handphone itu bisa jadi faktor yang membuat susah tidur apalagi kalau Brita ini minggu kemarin minggu kemarin minggu kemarin ada warrior yang bilang katanya dia pakai apa gitu kayak aroma apa dia katanya pakai dia nanya mas kalau di KF boleh nggak sih pakai apa yang apa namanya aromaterapi apa sih ya aromaterapi ya esens ya aku bilang ya nggak apa-apa emang aromaterapi ada karbonnya oh boleh ya kalau selama healing crisis kalau saya minum ngirup bau itu saya lebih relax lebih tenang terus sakitnya hilang ya kalau memang bisa kayak gitu terusin kecuali kalau kamu makan nasi baru hilang itu nggak boleh tapi kalau cuma kayak aromaterapi tapi ini bukan berarti cocok di dia orang lain nyebar aromaterapi kok gue nggak berasa sih ya aku nggak tahu cara orang menemukan kenyamanannya beda-beda ada yang tadi bilang bisa misalnya tusuk ada yang bilang bantu tusuk jarum misalnya atau yang dibantu diurut apapun yang bisa membantu lakukan ya aku nggak pernah larang kecuali kalau saya kalau udah menutih manis baru ya itu aja itu ya tidak boleh lagi tapi yang lainnya mau aromaterapi mau meditasi apapun yang tidak tidak membatalkan ketosisnya lakukan temukan caranya yang cocok untuk membuat kenyamanan saat melalui healing krisisnya jadi semakin semakin dia bisa nyaman semakin smooth tapi faktor yang dijaga ialah satu nggak boleh insomnia nggak boleh semblit ya sama kalau yang yang pasien covid juga kan aku bilang setiap yang megang covid aku bilang yang faktor yang diperhatikan pada saat seorang terinfeksi dan berbeda ialah apa jangan semelit jangan insomnia dua faktor ini mempercepat hyperinflammasinya muncul mempercepat peristokinnya muncul nah itu yang repot yang repot nyamannya cara untuk nyamannya bilang gini mas terutama anak milenial biasanya mas saya nyamannya kalau terhubung terus sama sosial media wah repot online terus nggak tidur-tidur jadinya sedikit sedikit ini dok ayo mbak Diyah nambahin dari sisi dokter nih butuh afirmasi ini betul-betul mas ya sistem detoknya harus lancar apalagi ini udah ada meta kayaknya ya meta ke kaget gitu ya saya sering kan konsultasi ke masjid tentang CA ya betul kalau nyari-nyari namanya sakit sebenarnya juga nyari apalagi udah CA udah meta memang karena saya kan aktif di Yayasan Kanker Indonesia Cabang Kepri setiap hari itu pasti sampai MO ya tau singkatannya MO ya sampai nggak mempan ya itu tadi karena ambang nyerinya emang makanya kan ada skala nyeri ya dari 10 dia berdosisnya naik terus jadi itu detoknya nggak lancar semuanya makanya tadinya tahun ini kita berharap seminar tentang KF karena ya betul-betul yang pina tentang CA karena pakai MO-nya dosisnya tinggi saya juga serem kalau baca-baca itu kan kalau baca saya sendiri serem yaudahlah saya skip bacanya cepat-cepat padahal memang MO kayak morphine itu memang membantu karena biasanya aku tuh pengennya kalau masih bisa usaha jangan dianggap paliatif karena kalau pakai MO kayaknya udah paliatif banget sih udah kalau kita kan berusaha gini loh berusaha basicnya dia sakit itu kan sebetulnya inflamasi inflamasi itu kan ialah sifat dari glikolitik suatu sel jadi misalnya anggap aja itu imunnya yang buat inflamasi tapi intinya kan glikolitik yang tinggi jadi kalau kita bisa minimal walaupun GNG-nya masih support proses inflamasinya tapi kita sudah tidak memasukkan karbo harusnya rasa sakit itu se-extrim waktu dia masih makan karbo juga jadi harusnya dengan pakai MO kalaupun harus pakai MO karena suatu hal dosisnya harusnya tidak setinggi sebelumnya gitu loh tapi kalau cuma MO terus kayak morfin terus kayaknya aduh palliatif bang kayak udah angkat tangan aja gitu loh kayak lu mikirnya gitu loh tayang kalau CA itu harus ada effortnya harus ada effort usahanya kita ngerti ngerti basic metabolismenya ngerti basic apa yang membuat sel membelah cepat basic metastasisnya metastasis itu gimana makanya makanya ya mudah-mudahan sih ini sebagai ikhtiar ya karena kan ini kan begitu IH masukkan imunnya kan search and destroy search and destroy artinya begitu dia tadinya kan dia sakitnya cuma satu sisi misalnya lokasi-lokasi tapi kan ada indikasi KGB itu kan berarti kan dia udah ada kemampuan metast nah makanya sekarang jadi kayak pindah-pindah sakitnya itu sebetulnya pindah-pindah sakitnya itu karena aku tahu itu kan dikasih IH kelihatan semua ketemu semua dimana lokasinya makanya makanya tadinya cuman fokusnya disini yang tadinya ngumpet dorman diserang juga makanya berasal disana-sini makanya ya serang dua arah serang dari sisi imunnya dibisah kelek nyari serang dari sisi seleksi metabolismenya yang pakai yang pakai gula tinggi terseleksi jadi ini kayak kejar-kejaran ya kejar-kejaran dua arah karena jadi anggap aja ini imunoterapi dan metabolik terapi jadi satu metabolik seleksi imunoterapi search and destroy itu aja dan dalam prosesnya melalui ini dukung bikin kondisi yang mendukung dia untuk healingnya bagus keluarga penting itu ya keluarga itu ya mas keluarga teman itu memang luar biasa ya supportnya dan 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 berusaha yang paling susah itu apa mbak ini nih kalau orang udah punya udah punya penyakit berat itu kan kayak udah aku soalnya dulu pernah punya kasus aku dulu pernah punya kasus ini sebelum ada KF sih sebelum ada KF waktu orang masih selalu konsul ke aku dia ngelaporin ibunya itu ada kena CA CA nya CA nya udah serem lagi telat karena udah berumur juga kan aku bilang tapi bagusnya itu dokternya ngasih taunya kanak-anaknya ibunya gak dikasih tau terus waktu itu kan dibilang ini dokternya gak berani kemo ibunya karena udah berumur kalau gak salah waktu itu 70-an ya jadi jatuhnya langsung diponis paliatif baru ketahuan CA tapi langsung diponis paliatif karena karena solusi salah satunya dari medis kemo tapi kemo malah menurunkan kualitas hidupnya terus sudah pasti karena udah berumur akhirnya dia cuma ngasih tau ke anak-anaknya doang kan anak-anaknya kalau gak salah dari mas Wibi apa ya dia dapet info mengenai aku langsung hubungin aku langsung aku bilang gini yaudah lah yaudah aku bilang ya kalau udah kondisinya udah kayak gitu kansernya udah mau ikhtiar gak ya ikhtiar aja mas kita mau ikhtiar dia juga dokter juga toh juga gak bisa ngapa-ngapain juga ya cuman dokternya juga bilang kalau nanti ibu sakit-sakit lagi ya kalau mau saya bantu kasih peredah sakit tapi kalau dari sisi kita karena ibu udah berumur dosisnya kayaknya gak bisa kalau untuk ibu dia udah jadi dokternya udah kayak lepas gitu loh ngasih tau anak-anaknya anak-anaknya ngasih tau aku jangan pernah cerita ke ibu kalau dia kanser kalau mau jalanin dulu kan namanya bukan KF kalau mau jalanin metode aku jangan kasih tau ibunya kanser mumpung dia gak tau dia cuman kayak tapi ibu sekarang udah mula simul-mulak ya makanya udah bilang ibu makanya jangan makan karbo lagi gimana cara diselimurin cari ya selimutin gimana supaya dia gak makan nasi roti mie jadi aku suruh kasih tau kalau ibunya itu diabetes ya memang dia juga juga pre kayaknya sih kalau gak cakap itu diabetes tapi aku bilang ibu itu diabetes tinggi banget kata dokter jadi takut ngerti nih ibunya bahwa ibu guladaranya tinggi dan diabetes supaya gimana caranya ibu gak makan nasi roti mie lagi aku suruh kayak gitu waktu itu ke anak-anaknya akhirnya anak-anaknya yang gak tau jadi ditakutin penyakit tapi gak mengerikan banget kalau mengerikan banget oh ini ibu CA umurnya digasihkan wah itu psikologinya berubah drastis kayak semangat hidup hilang nah itu yang itu yang sangat aku hindari jadi jadi gak gak pro gak pro dengan kondisi healing yang mau aku harapkan akhirnya suruh aku kasih tau tapi kalau tapi kalau gak dikasih tau ada sakit ibunya gak mau berubah kan oke kasih taunya sakit tapi yang gak yang gak terlalu menakutkan bilangnya diabetes harus gini-gini karbu harus bagus alhamdulillah tapi ya karena udah umur ya kalau gak salah dia pas itu 2013-2014 2016 lah udah gak ada aku gak tau aku gak berani nuduh gak adanya karena dia cheating lagi gimana aku gak mau gak mau mungkin tapi intinya dia bertahan jauh lebih lama dibanding vonis jauh karena karena waktu itu kan dokternya udah angkat tangan tapi kuncinya waktu itu anaknya bisa menjaga apa ibunya gak pernah tau dia sakit seberat itu dan dan untuk menjaga dia tidak makan nasi roti mie anak-anaknya karena kalau aku ketemu yang udah orang udah tua kayak gitu yang aku ajarin aku titenin caregiver-nya bukan orangnya orangnya kan makan juga dibuatin sama anaknya yang jaga siapa pol siapa yang caregiver-nya itu yang diajarin itu yang jalanin KF nah dia bimbing mantau ibunya juga tapi ibunya ibunya walaupun masih akhirnya sampai kejalannya udah oh ini pada saat kita bisa kontrol stres kualitas hidup itu meningkatnya drastis dan itu sangat support dengan healing makanya manajemen stres itu terutama ya mungkin mbak dia tau sendiri lihat banyak pasien CA-nya lihat deh psikologi mereka berubah setelah setelah mereka tau mereka di vonis CA misalnya mereka dateng tadi gak tau tiba-tiba mbak bilang ibu ini ada benjuan nih ternyata ganas biopsi ganas kayak langsung murung kayak sering apa jadi kayak banyak pikiran apa-apa itu yang dihindari mereka harus tau tapi ya gimana ya selbah salah ya karena kemampuan orang menerima stres kan beda-beda gitu yes yes ya itu itu enaknya yang tadi dibilang mbak dia itu ya dukungan keluarga itu penting memang luar biasa kalau enggak ya itu tadi jadi bumerang nantinya mas ini tadi ada sedikit pertanyaan tapi aku mesti restriksi dulu nih sama mas Tio ya jangan sampai keluar bahasa planet karena sepertinya yang nanya sesama dokter karena ini banyak newbie nanti pusing nanti takutnya kalau bahasa planet mas Tio keluar jadi ini kaitannya kaitannya antara HC HC itu kan proses pembersihan oleh imun di dalam tubuh nah apa yang terjadi dengan kondisi HC itu kalau satu dua pertimbangan alasan medis ada steroid atau antihistamin masuk no problem ya sebetulnya gini sebetulnya steroid secara enggak langsung steroid enggak membatalkan ketosis tapi efeknya yang kalau memang ini tergantung jenis penyakitnya sih tapi kalau steroid itu ya pasti ini durin imun satu penyebab inflamasi penyebab memang akarnya inflam itu pasti dari imun ya makanya kan ditidurin dengan steroid tapi long termnya enggak bagus karena bukan solusinya bukan jawabannya cuman sifatnya cuman itu tapi kalau untuk untuk mencegah over inflamasi oke pada saat-saat yang itu makanya coba dari level terendah dulu jangan langsung buru-buru steroid kalau mau instant kadang-kadang pengen gejala cepat makanya aku bilang pentingnya manajemen gula darah itu untuk sebagai salah satu anti inflamasi itu menurunkan kebutuhan kebutuhan steroid yang langsung di awal tanpa kita kontrol gula sama sekali jadi kalau bisa itu dulu tapi kalau pada saat dibutuhkan boleh anti histamin juga enggak masalah anti histamin anti alergi anti alergi malah lebih ya tolerans lah enggak enggak terlalu itulah kalau memang masih ada alerginya orang-orang yang KF aja kalau awal-kali baru mulai alerginya masih bener-bener boleh enggak ada masalah anti histamin enggak enggak pernah ngelarang tapi kalau steroid ini karena agak counter dengan meningkatkan glukonogenesis satu orang di kondisi pakai steroid harusnya ketosisnya memberikan efek tidak lapar ini lapar terus harusnya harusnya orangnya imunnya aktif saat dia udah ketosis ini malah kebalikannya steroid itu sifatnya agak counter jadi kita usaha ini tapi ini usahanya dibalikin tapi kalau yang paracetamal apa-apa itu fine lah enggak begitu masalah yang masalah itu steroid tapi pada saat diperlukan steroid karena sakitnya udah sangat tinggi ya jangan dilarang karena kan saving life ya itu kata kuncinya saat diperlukan jadi yang tadi mas Dio sempat sempat bahas itu bertahap dulu kita kira coba dengan step-step yang lebih dengan dulu ya dan itu pun itu pun harusnya sudah memahami bahwa ini lagi battling loh karena kan berbicaranya kan kondisi HC artinya HC itu memang respon alami tubuh kita lagi berperang nah selama masih kondisinya ketosisnya kita masih bagus ya kita harus percaya sama tubuh kita jangan terus aku enggak tahan sakit nih udah minum aja itu kan steroid at least tapi sebenarnya levelnya masih bisa di manageable ibaratnya gitu makanya coba tidur itu rahasia utama untuk tidur itu kuncinya deh kalau sakit rasa segala rasa sakit itu jadi kayak MO itu kan obat bius membius kita supaya enggak sakit yang tidur itu juga bius loh jangan salah kalau somehow kita menemukan cara tidur kita enggak sakit loh kita enggak merasakan sakit yang kita rasakan kalau kita bisa tidur tapi untuk menemukan level tidurnya ini di saat healing crisis ya memang aku agak susah ya karena setiap orang beda-beda individu ada yang berhasil ada yang enggak tapi coba cari cara untuk tidur dinyamanin terus tidur kenapa? karena tidur itu cara alami tubuh kita untuk tidak merasakan sakitnya itu rahasianya betul betul-betul mas saya selama berapa bulannya satu bulan dua bulan itu enggak pernah minum obat kalau dihasilnya itu tadi keberuntungan saya di hari Sabtu hari Minggu jadi tidur jadi senang itu saya nakapal jam 6 pagi hari apa jam 6 ya enggak masalah besoknya itu udah langsung sehat alhamdulillah vertigo itu sampai enggak bisa tidur aja tidur-betul sleeping is healing makanya selalu pengetahuan sleeping is healing banyak orang menemain tidur banyak orang yang tiba-tiba inflamasinya enggak kekuatan kenapa dia 3-4 hari tidurnya susah cuma tidur sejam dua jam dia rasa sakitnya itu karena dia rasa sakitnya makanya semakin semakin seseorang dalam kondisi sakit semakin orang merasakan sakitnya semakin dia butuh tidurnya itu kuncinya buru-buru nyamu lagi mas ada nyamuk tiba-tiba menyerang kalau tadi pagi hujan kayaknya udah mulai banyak nyamuk lagi oke seru-seru mas ini tadi ada yang nanya nih minta ditanyakan ada protokol khusus lebih ke arah conditioning ya ini conditioning metabolik jadi berbicara low-cap secara umum untuk ini apa ini ubi yang cuci darah yang sudah dalam kondisi cuci darah ada protokol khusus enggak kalau protokol khusus ya kalau cuci darah dan minum sudah dibatasi intinya gini kalau di protokol kan kita kan untuk umum ya maksudnya kan pada saat awal-awal orang ketosis kan pasti kan karena basal insulinnya agak drop gak hilang ya jadi orang berpikir begitu gak makan karbo basal insulin semua orang biasanya lebih rendah dibanding biasanya walaupun nanti seiring ketosis dia naik lagi tapi gak setinggi sebelumnya tapi pada saat drop di awal ini insulin drop di awal ini karena-karena awalnya gak makan karbo apa gampang lepas garam gampang lepas cairan nah itu kan terjadi kan itu makanya di protokol kita kan minumnya dijaga 2-3 liter atau sesuai 2-3 liter atau sesuai volume pipis jangan sampai pipisnya banyak minumnya sedikit resiko dehidrasinya lebih tinggi ya makanya seperti itu kan tapi kalau di kondisi orang cuci darah biasanya minum mereka dibatasin nah sekarang ikutin minumnya jangan jangan ikutin protokol terus digiplak terus dia minum banyak ya bengkak bisa bengkak apalagi dia sendiri pipisnya masih dibantu misalnya furosemide atau lasik gitu ya harus sesuai dengan volume pipis jangan ikutin protokol umum minumnya karena kan dia kan problemnya kan di manajemen cairannya nah tapi kan dia resikonya kan dehidrasi kalau minumnya kedikitan tapi aku rasa gak mungkin lah kurang dari apa misalnya di bawah 500 mili kayaknya udah sopir banget jadi minimal anggapnya dia dapat 800-1000 cc sehari misalnya aku selalu sarankan yang 500 milinya cari sumber elektrolit yang cepat serap namanya Pocari aku sering nyarankan Pocari and water jadi kan bagian dari total cairan yang masuk dari batas yang sebelumnya dijatahin misalnya sehari selama ini sebelum karir saya suruh cuma bisa minum 1 liter 1000 mili misalnya udah yang dua Pocari karena ini udah menemuni semua kebutuhan elektrolit sehari minum dikit-dikit tuh gak masalah misalnya dari kuahnya apa dia makan sup atau apa ya itu kan itu keuntungan cairan dia tapi ya gitu sesuaikan dengan kondisinya dia jangan ikuti protokol normal berarti itu walaupun dia kan terapi cuci darahnya tetap ya karena kan memang lagi dalam progres dan itu kadang-kadang ada yang nanya puasanya bagaimana apakah sebelum cuci darah diwajibkan untuk puasa lebih panjang atau bagaimana mas biasa aja biasa aja cuci darah aja cuman kadang-kadang cuci darah itu memang biasanya abis cuci darah itu biasanya memang agak lebih lemas nah biasanya disitu aku biasanya suka saranin IH-nya masuk per jam aja dulu karena juga hipoglikemia jadi IH-nya masuk per jam kadang-kadang ketonnya juga keluar jadi IH-nya masuk per jam pos HD posemodelisa nah habis itu beranakan baru kembali tapi tapi intinya harusnya ya insya Allah ya aku gak tau tergantung seksualitynya semana harusnya ada pengurangan frekuensi tapi kalau namanya udah kreatin ureumnya udah terlalu tinggi gak ada istilahnya kita gak cuci darah nganggling KF padahal misalnya gini sebelumnya udah cuci darah 2 kali 3 kali seminggu terus begitu KF cuma sekali ya gak bisa gak bisa seinsan itu karena kan kalau udah sampai 2-3 kali itu kan berarti kan kadar ureum kreatinnya kan tertinggi itu kan bagaimana penjukan itu kan racun racunnya gak bisa dikeluarkan yang harusnya dikeluarkan itu gak dikeluarkan itu malah malah inflamasinya nanti malah tinggi kalau gak dibantu dibersihkan dulu gitu loh sambil kita berikhtiar tergantung walaupun reversal dari sel ginjal itu sama sulitnya seperti reversal dari problem di sel otak sel otak itu kalau udah rusak sulit reversal tapi bisa cari jalur baru sama sel nephron juga gitu sel ginjal dia kemampuan kemampuan justru malah liver memiliki kemampuan renewal yang lebih tinggi dibanding sel ginjal jadi itulah sulitnya ginjal namanya tapi ya aku kan gak tau udah mengecu sampai-sampai gak tau tapi minimal kualitas hidup pasti meningkat kalau memang dia udah udah bener-bener harus yang udah transport apa-apa dengan KF minimal kualitas hidup dia jauh meningkat oke udah Mbak Dia mau nambahin cukup kayaknya cukup ini makasih banyak ke Mas Tio padahal ingin denger banyak dari spesialis patologi anatomi sebenarnya sama aja kasih saya dengan yang lain betul yang misalnya saya punya ganglion dia kan bisa rekuren sekarang mengecil oh ada ya dok ya iya karena kan dia rekuren karena kalau kista itu kalau dia bersisa dindingnya dia besok-besok kamu yang ngisi lagi nah itu tadi terus juga apa namanya tiap orang berbeda-beda ya ada yang dia cepat berat badannya turun ada yang perbaikan kesan karena itu yang harusnya jadi apa namanya di kita itu iya apa lagi balik lagi ke diri seni jangan pernah galong atau membandingkan dengan orang lain itu penting juga itu makanya saya iya terserah kalau misalnya ada si A si B si C sama-sama kami tapi kami punya hasil yang beda-beda misalnya saya yang lambat berat badan tapi saya lepas kacamata tidak saya lepas dari miop saya lepas dari presiop saya lepas dari silinder sakit kepala setelah lihat 100 slide di bawah mikroskop di belakang saya ada mikroskop nah itu sehari paling 150 tapi begitu libur itu kan 500 slide selesai besok lagi 500 bisa cepat selesai tanpa sakit kepala itu salah satunya nikmatnya maka kalau Mas Tio tambah plusnya saya hilang hilang kalau aku Jafri ada apa namanya karena Jafri ya kalau sebelum KM justru malam enggak di setelah KM kok malah jadi bukan setelah KM setelah ada grup KM Mesti nambah hari libur Mas enggak tapi kalau aku sekarang triknya merem Mas jadi kalau aku triknya triknya kalau siang pokoknya kalau aku kan memang kalau makan kan selalu sore jadi kalau siang habis salat zuhur aku mermin sampai jam tapi sampai jam 2 lumayan pokoknya merem menambahin jadi screen time kalau aku dari pagi habis nge-gym udah depan handphone terus bales-bales sejaprian nanti habis salat zuhur aku screen time-nya aku sabr dulu sejam dua jam merem itu membantu banget dulu kan waktu aku gak begitu habis salat karena aku gak langsung makan aku lanjut lagi dulu tuh aku tuh dari mulai jam 9 jam 10 sampai maghrib itu gak berhenti depan layar oh itu sampai aku dulu lupa kacamata tapi sekarang alhamdulillah kacamata aku udah gak diperlukan kenapa? karena aku bener-bener kalau siang itu screen time-nya di-stop dulu aku merem dulu dah mudah amat pokoknya biar gue hanya numpuk lagi tadi dibahas lagi makanya jangan heran kalau antara jam 12 sampai jam 2 kadang-kadang aku suka hilang dari peredaran kenapa? merem mengisirkan mata kalau gak ini kadang-kadang suka pegel sama celong gitu kalau depan layar terus gitu pegel banget hilang dari peredaran ditelepon tapi emang betul di jauh modern ini yang lebih lebih tinggi itu adalah radiasi yang sekarang jadi bikin stress bikin kita gak bisa off satu sisi kadang-kadang kita harus mengerti batasnya seperti tadi yang Mbak Dia tadi ngomong kalau gak tahu batasnya kita jadi gak tahu penyebabnya sesungguhnya penghambat progres kita lebih baik itu apa kayak Mbak Dia tadi bisa share dulu aku lihat mikroskop itu 150 sekarang bisa sampai 500 itu kalau gak sadar ini kan bukan dianggap sebagai bukan dianggap sebagai progres ini kok gak habis-habis sama kayak Mas Tio Jafrianda gak habis-habis ya Mas itu lah gak bakal ya kan dulunya kan kalau dulu kan aku mikirnya aku punya target aduh kayaknya kalau belum bales Jafrianda kayaknya punya utang gitu tapi karena aku dulu aku pengen itu kalau udah pulang ke rumah itu udah berkurang lah ada 300-an lah jadi kalau masih 200-300 gitu kayaknya aduh masih ada utang sampai rumah kayak tidur gak tenang tapi aku pikir udahlah kalau memang masih banyak yaudah lanjutannya besok lagi maksudnya gak ngoyo lagi kalau sekarang aku ya pokoknya dikerjain ya nantinya dikerjain kalau dulu kan aku ditargetin kena kebaca semua kebaca bales kalau sekarang ya pokoknya nanti dibales deh tenang aja tapi kalau memang aku udah gak kuat udah aku gak ngoyo karena bener juga kalau aku udah bales semuanya misalnya anggap aja aku pernah rekor tuh gak tidur siang tapi aku nge-rekor tuh ngabisin 250 dari mulai jam 10 jam 9 sampai jam 5 sore sebelum pulang selesai kan pikirannya sampai rumah tenang nambah 100 itu cepet banget habis pagi habis isa baru bekerja ya itu udah 100 lagi jadi pecuma juga mau di jadi gak usah ditargetin maksudnya ya kalau bales bales aja maksudnya gak usah ngitungin berapa jumlahnya bales aja yang penting kalau dapet-dapet kalau yang kaya-kaya adin kan ketahuan aku sekarang gitu gak mau ngetargetin sebelum jam 5 aku dulu sebelum jam 5 pulang kalau udah udah 300 kayaknya kerjaanku udah beres hari ini kayak kerja kantor ternyata gak bisa mataku yang kalah iya nah itu jadi tips yang berguna nih dari suhu nih suhunya aja bisa rilis ya priat loh masa teman-teman disini peserta maksudnya yang newbie yang kadang-kadang ya jujur aja ngomong kondisi covid ini kan makin meningkat lagi pasti pada galau ya kan pasti susah lepas dari berita pengen kepo itu harus hati-hati loh jangan-jangan pikiran kita juga galau ujung-ujungnya berpengaruh sama fisiologi kita sendiri ya kan kalau sudah ya kalau kita masih sehat sih gak apa-apa ya kan yakin sehat tidak ada masalah tapi kalau misalnya ada comorbid udah stres tuh sambil stres ngeliatin berita sambil makan di depan TV oke sedikit nih kita di penghujung ada tambahan mungkin atau Mbak Dia mau langsung closing silahkan Mbak Dia cukup lah Mas Bobi gitu ya kayaknya penasaran juga nih siapa rekan-rekan dari patologi klinis yang bisa diajak atau patologi anatomi ya Mas ya intinya sebenarnya mereka jadi jadi biasanya mereka di belakang gitu mereka coba sendiri biasanya gitu atau mereka udah pernah terus mereka menganjurkan kepada keluarga terdekat jadi jalurnya saya gak tau gitu Toto terdengar oh disana karena misalnya aduh terani itu dokternya tuh itu di anti anti nasi gak makan nasi nah nanti Totonya gitu wah luar biasa luar biasa sudah ada gerakan underground nih para dokter luar biasa nih Mas yang maksudnya maksudnya yang yang belum bisa melakukan tapi sudah mereferensikan iya betul jadi kita gak usah berpatukan dia harus gitu ya seperti MLM kan satu manis apa tarik satu biasanya iya kalau dia tau udah itu bagus pasti direferensikan misalnya gini aku biasanya kan orang yang belum menjalankan kan memang karena belum ada kebutuhan ya memang kan satu niat menderita sakit itu kan karena dia sakit lah ya kayak tadi kan diceritain kan udah apa yang tadi ibu tadi udah 4 tahun KF diajak-ajak itu susah begitu ada masalah udah ketahuan MLM langsung kan ngikutin kan ya memang kadang-kadang kebutuhan mendesak itu membuat kita KF tapi kita ya namanya itu manusiawi ya maksudnya manusiawi kalau mereka masih dalam zona nyaman masih bisa masih rotimi terus tiba-tiba tau sih yang dijalanin mbak Diatu sehat tapi gak tau gue masih belum dapet hidayahnya aja untuk berubah tapi karena tau itu sehat begitu tau ada yang butuh pasti direferensikan kadang-kadang kayak di grup KF juga banyak yang yang belum KF tapi sering ngajakin temannya masuk ke situ karena dia merasa lu butuh nih kalau gue sendiri sih belum bisa karena aduh masih belum aduh ya sebenernya kalau mereka menjalani sendiri akhirnya craftingnya hilang tapi kan ya itu tergantung hidayahnya tapi begitu mereka tau ini wah betul testimoninya di grup ada yang sebut ini apa-apa perbaikan banyak pasti kayak untuk yang kira-kira mendesak infonya insya Allah disampaikan juga ya itu jadinya kita jadi tidak lagi fokus di member ya mas ya kan gak ada kapal pesiar ya bukan MLM kan yang kita sebarkan yang kita sebarkan adalah knowledge karena knowledge itu yang harus harus kita sebarkan orang harus tercerahkan tapi bukan berarti karena tercerahkan mereka harus jalani ya kan minimal mereka memahami dan pastikan yakinlah itu tidak akan kembali sia-sia nah buktinya kan Mbak Dia juga udah ngalamin dia udah jalanin menyebarkan edukasi eh orangnya tidak melakukan tapi mereferensikan taunya justru dari hasil di akhir sana eh si itu si A sudah anti nasi loh waduh luar biasa ya betul mas Tio silahkan kita closing yuk ya oke oke terima kasih mudah-mudahan ya dari konsultasi tadi cara cara menghadapi liga sih pesan-pesanku saya sampaikan bisa dipraktekan buat buat yang warrior yang mentorin juga kan disini kan banyak tuh yang rajin-rajin ngikutin dan juga suka mentor yang lain tips-tips yang aku ajarkan tadi itu mungkin bisa membantu untuk melihat situasi maksudnya kadang kan ada yang kondisi apa lagi sakit atau bergejala malah disuruh bawa gerak aja bilang itu justru ya kan kalau dia kita tahu itu dia sedang proses healing justru proses recovery-nya itu lebih cepat kalau dia kondisinya diperbiak tidurnya justru istirahat jadi ya pokoknya di PFI ini pasti kan suka ada ilmi-ilmi aku ada yang konsum terus aku jawab langsung itu kalau bisa diduplikasi diduplikasi karena kan jujur aku sangat terbantu banget dengan para warrior yang juga mentorin warrior lain sangat terbantu banget bayangin kalau semuanya aku kan gak mungkin kan udah tahu kan kayak apa kan aku sehari kayak apa jadi semakin banyak yang bantuin aku ya alhamdulillah aku mau bersyukur ya pelan-pelan lah maksudnya pelan-pelan kita sama-sama bantu orang-orang pelan-pelan kemana-mana ya insya Allah ini nanti menyebar semua lah jadi apa ladang kita untuk cari pahala ya nanti poinnya dari atas bukan dari aku ya poin MLM oke terima kasih saya juga ucapkan terima kasih untuk Mbak Dia sudah berbagi banyak ya kan mengafirmasi apa yang sudah kita lakukan ini ya kan walaupun bukan sebagai dokter tapi kita sama-sama nih sebagai pionir dalam sejarah metabolisme terapi metabolisme di Indonesia ya dengan low carb dengan fasting ya kan bukan semata-mata dari menu tapi dari ancestral lifestyle ya buat teman-teman semua jangan lupa masih ada satu kali TFA lagi dalam minggu ini sebelum seminar from home tanggal 23 Agustus ini pastikan teman-teman hari Jumat TFA kita satu kali lagi pastikan selalu stay tune ya kan sama Mas Tio di pengumumannya akan selalu di info yang SFA sudah diumumkan pastikan Anda teman-teman sudah join di grup WA-nya karena di grup WA nanti akan dikoordinasikan untuk satu tempat informasi ya selamat malam juga Mas Tio Mas Mbak Dia ya terima kasih sekali lagi kita jumpa saya juga roh tadi itu Mas tadi yang lewat itu suami saya lokap juga oh iya tadi sempat ada suaminya ya lokap ya wah luar biasa luar biasa oke terima kasih sampai jumpa di sesi TFA berikutnya ya